Nah itu loh, telung polo kakak Cak, lumayan nake loh itu Cak Nggak, kagam korban, poro korban musibah banjir Aku ya, wis tau, dadi rasanya, dadi korban Wis ngerti, ya opo rasanya keterak banyu Ya, moga-moga diparingi sabar, mus ikut tak Terus, tak yakin, olek, nggong jember, nggong penda Terus, for kopi menda, aku yakin Selain itu juga banyak, dolur-dolur yaudu, wong jember sing, wapi-api Insya Allah, langsung nyukani bantuan, nanggongi sampean Jadi, cek ini sampean, iso merasa terbantu, gak tambah kepikiran Stres goro-goro banyu itu mau Ya mas, ya ta, banjir itu cuma sedih loh ya Cak, gak sampai sedih banyu itu Efeknya loh nih, asap, masalah Sampai pinginannya kan, ya no, wong sing kena, apa sindaci korban banjir itu Ragi lemong banyu Ya, yang video ini viral Ya, ya semoga-moga hari itu sehat itu Amin, sampe kaya ngono loh Cak, ya Dampak itu, kak medanian jenai Terus, ingin aneh, sing kabar ini Geladak ini, aku sing robo, kena abad Geladak kelongkung Itu, nang diku Cak? Geladak kelongkung, ini sampe karena debit air tinggi Terus curah hujan sing Waduh, dari si orang umum Yang mengakibatkan di berbagai tempat itu Mengalami kelonjakan air yang mengakibatkan banjir Akhirnya, salah si cik geladak nanggone kelongkung itu Robo keterak banjir Ini berita ini Geladak kelongkung ini, saat durungnya konstruksinya teko kayu ambek semen Tapi goro-goro ambere kali sin senen sore Konstruksi bagian tengah geladak keter keterak banyu kali Kintire geladak ini, sempet dati viral nang medsos Polai direkam warga Selosok isu, bupati dan dem ambek kapolres Jember Langsung ninjau lokasi Gain delok secara langsung kondisi kali ambek geladak Perbaikan geladak ini, dati atensi bupati Jember Jek nendang direnovasi Proyek ini, wis melepun nang multi-years Tahun rongewuslikur, rongewurolikur Minggu ini, rencananya katendang didandani Ngkoe, geladak ini kate diperpanjang Sampai telung puluh meter, sing model konstruksi Ne Anyar, serta Lue Kuat Nek sesuai karo rencana Pengejaan ini kurang lebih petanggulan rampung Sekarang bersama Pak Kapolres, Bapak Dandi Dan teman-teman OPD Sedang melihat tadi malam Yang sedang viral disini adalah Ada jembatan darurat Ini serang kena banjir Dan kena banjir Dan hilang jembatannya Ini menghubungkan dua desa Dua desa terputus Tapi ada jalan alternatif Harus berputar Harus berputar Jadi masih ada jalan alternatifnya Dan ini kami Sedang tidur pagi ini Kami akan segera lakukan Dan kebetulan ini Masuk di dalam program Pembangunan tahun Multius 2021-2022 Dan alhamdulillah Pas kebetulan Kebetulan ini Ini masuk dalam proyek Dan insya Allah Dalam minggu ini Sudah langsung kita kerjakan Dan ini jembatan yang bentang 20 meter Lebarnya penampang basahnya Menjadi 33 meter Jadi nanti alhamdulillah Insya Allah akan lebih aman Dari banjir Karena memang Lebar sungainya Menjadi lebih Lebih lebar lagi Dan dulu Yang saat ini ada Existinya Ada pilar di tengah Nanti Jembatan yang baru Tidak ada pilar Di tengah ini hilang Jadi tidak ada pilar Cuman hanya abutkan saja Ditarjet selesai kapan Pak Pembangunannya ini Ambek ngenteni Perbaikan geladak Ini warga sekitar KT3W Geladak Darurat Gaya aktivitas kegiatan Usapendinone Teko Jember Yudisa di Jember 1 TV Ngelaporno